Pada soal ini disebutkan bahwa pada tahap profase 1 terjadi pembelahan sentrosom menjadi dua sentriol yang bergerak ke kutub berlawanan. Dan di sini kita ditanya, tahap tersebut dinamakan titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus terlebih dahulu memahami tahapan siklus sel. Pada siklus sel dikenal dua macam pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis dapat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pembelahan meiosis itu berlangsung pada saat pembentukan sel gamet pada organisme diploid. Dan meiosis ini terdiri dari dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada meiosis 1 dikenal adanya tahap profase 1. Nah, profase 1 ini juga terdiri dari beberapa tahapan. Salah satunya adalah diaginesis. Diaginesis ini adalah tahap akhir dari profase 1, di mana membran inti melarut. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan itu adalah tahap diaginesis, yaitu tahap akhir dari profase 1, di mana membran intinya melarut. Terima kasih telah menonton!